Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika kita berbicara puasa, maka kita teringat bahwa puasa itu diperintahkan oleh Allah kepada orang yang beriman Apa ciri-ciri orang beriman bisa kita dapatkan dalam surat Al-Anfal ayat 2 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Minimal dalam ayat ini ada tiga ciri utama orang beriman Yang pertama adalah Ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya Maka disinilah kemudian menjadi alasan saya kenapa terjun ke dunia malam, ke dunia lokalisasi, ketemu dengan anak-anak kafe, anak-anak PSK, WTS dan sebagainya Karena suatu saat ketika saya membaca Al-Quran di hadapan mereka, ternyata mereka menangis, ternyata mereka meneteskan air mata Maka disitulah kemudian saya berkesimpulan, sejelek-jeleknya mereka, mereka masih punya iman di dalam hatinya Buktinya apa, ketika saya bacakan ayat cuci mereka menangis, mereka meneteskan air mata Maka orang beriman itu ketika mendengar kalimat-kalimat Allah dikumandangkan, ketika Adhan dikumandangkan, rasanya nyaman Kenapa? Karena hati kita ini berfungsi sebagai al-hatif al-robani, sebagai telpon ketuhanan Ketika kita dinyatakan beriman, mendengarkan Adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar Maka yang ada adalah semangat, maka yang ada adalah keperasaan ingin mendatangi panggilan Adhan itu Lain di antara kita, kita sering ketika mendengar suara Adhan kita malah susah Baru di toko atau baru tandur di sawah ketika mendengar Adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar Kadang-kadang jawaban kita apa? Adhan meneh Artinya apa? Iman kita diragukan Kemudian ciri yang kedua adalah Dan ciri orang yang beriman kedua adalah Ketika ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, maka pertambahlah imannya Adanya gunung merapi meletus menambahkan keimanan kita Adanya tsunami menambahkan keimanan kita Apapun yang ada di muka bumi ini Sebagai orang beriman, meyakini bahwa itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT Wallah alam biswah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa